Keterlibatan Stalin dalam operasi Barbarossa Kelambanan Stalin meskipun hanya tentang prediksi dari operasi Barbarossa, penyerbuan Rusia di tahun 1941 oleh Hitler, adalah salah satu misteri besar dari Perang Dunia Kedua. Seperti yang mustahil terjadi di Dangkir, tempat Hitler membolehkan evakuasi dari 335 ribu tentara sekutu, penjelasannya terdapat dalam persekongkolan para pemimpin di masa perang adalah Hitler, Churchill, FDR dan Stalin. Bangkir Illuminati menggunakan perang untuk mempercepat agenda pemerintahan dunia satanik. Pemimpin di masa perang tergabung dalam Orde Illuminati dan dipilih untuk menciptakan malapetaka bagi umat manusia. Kebiasaan menimbulkan teka-teki dapat dijelaskan oleh hasrat memperpanjang perang. Menurut penulis David Murphy, Stalin memiliki kecerdasan yang tepat mengenai Barbarossa, tetapi tidak menuruti dan menolak memperbolehkan tentaranya untuk mengambil tindakan yang penting guna membalas kalau-kalau mereka menghasut orang Jerman. What Stalin knew? The Enigma of Barbarossa, tahun 2005. Prediksi Intelijen Rusia telah menembus jajaran Nazi. Terdapat ratusan laporan yang akurat sedini mungkin pada bulan Agustus tahun 1940, menunjuk penyerangan Nazi di masa depan. Salah satu laporan yang paling nyata datang dari mata-mata yang bernama Viktor Sorge, seorang jurnalis yang merupakan teman dekat Duta Besar Jerman di Jepang. Pada tanggal 5 Mei tahun 1941, Sorge mengirim ke Moskow sebuah mikrofilm dari Telegram yang berasal dari Menteri Luar Negeri Ribbentrop yang mengatakan, Jerman akan memulai perang melawan USSR di pertengahan Juni tahun 1941. Sepuluh hari kemudian, Sorge melaporkan tanggal yang tepat, di waktu subuh, pada tanggal 22 Juni. Sebagai imbalannya, Stalin menghukum Sorge karena dia adalah antek dan tukang catut perang yang sedikit menyebalkan. Setelah penangkapan Sorge, orang Jepang mengusulkan pertukaran tahanan dengan Rusia. Stalin menolak dan membiarkan mata-mata berbakat tewas. Pada tanggal 17 April 1941, Starsina, seorang agen di Intelijen Luftwaffe, melaporkan bahwa target pemboman telah dipilih dan otoritas pendudukan terorganisir. Pada tanggal 18 April, NCO Nazi sepi dengan jam penyerangan Nazi yang pasti yaitu pukul 4 pagi tanggal 22 Juni. Hari berikutnya, Churchill juga memperingatkan Stalin tentang rencana Nazi. Bagaimana bisa Stalin mengabaikan semua peringatan itu ketika Nazi memiliki 9 bala tentara yang terdiri dari 150 divisi, 4.500.000 prajurit dan 650.000 kendaraan berkumpul di perbatasannya. Apakah kita harus percaya bahwa Stalin, penjahat yang kejam, menerima kata penghormatan Hitler bahwa konsentrasi pasukan ini dimaksudkan untuk Inggris, dan tetap keluar dari jangkauan pengebom? Penolakan Stalin untuk mengizinkan pengerahan atau tindakan balasan memperbesar jumlah hilangnya 20 juta jiwa orang Rusia. Dia tidak hanya meninggalkan negaranya dengan ketiadaan pada tahun 1941. Stalin telah meruntuhkan pertahanan USSR selama kurang lebih lima tahun. Pengkhianat sejati Pada tahun 1937, Stalin menyingkirkan tentara merah, membunuh Marshal Mikhail N. Tukachevsky dan membinasakan sebagian perwira korps. Murphy menulis, ribuan perwira dengan pengalaman bertempur dan pendidikan yang lebih tinggi, dieksekusi, dikirim ke gulak atau diberhentikan dari tugasnya. Tindakan ini berlanjut hingga ke hari-hari awal penyerangan Jerman. Secara signifikan, Dalih mengeksekusi ribuan perwira patriot Rusia adalah pengkhianatan surat yang dipalsukan oleh Reinhard Heydrich, Kepala Deputi Gestapo, contoh lain dari kolusi Illuminati. Musuh yang sesungguhnya adalah keberanian, jiwa patriot dan nasionalis orang Rusia yang luar biasa yang berpendidikan dan menimbulkan ancaman bagi orang yang fanatik kekuasaan. Selama satu tahun sebelum penyerangan, Stalin mengizinkan Luftwaffe membuat ratusan penerbangan pengintaian di atas Rusia Barat, melarang angkatan udaranya ikut campur. Mengapa dia melakukan itu? Sebagai tambahan Nazi Jerman menerima jutaan ton bahan mentah dari Rusia dalam pengembalian alat-alat perang. Ini berasal dari Wikipedia, Jerman menerima 1 juta ton sereal, setengah juta ton gandum, 900 ribu ton minyak, 100 ribu ton kapas, 500 ribu ton fosfat dan bahan mentah penting lainnya yang jumlahnya sangat banyak, bersama dengan pengangkutan 1 juta ton kedelai dari Manchuria. Ini dan persediaan lainnya yang sedang diangkut melalui Soviet dan menempati wilayah Polandia. Soviet menerima kapal pesiar angkatan laut, rencana menuju kapal tempur Bismarck, senjata angkatan laut yang berat, roda gigi angkatan laut lainnya dan 30 pesawat tempur terbaru, termasuk pesawat tempur Mi-109 dan Mi-110 dan pesawat pembom. Soviet juga akan menerima minyak dan peralatan elektronik, lokomotif, turbin, generator, mesin diesel, kapal, peralatan mesin dan contoh dari artileri, tank, bahan peledak, peralatan perang kimia, dan barang lainnya. Satu kereta api penuh biji besi melintas dari Rusia ke Nazi menempati Polandia pada penyerangan malam hari. Wikipedia menyimpulkan, impor bahan mentah dari Soviet ke Jerman selama hubungan ekonomi kedua negara terbukti penting untuk barbarosa. Sekali berlangsung, Hitler dan Stalin mengambil pimpinan dari tentara mereka masing-masing untuk membuat keputusan yang mendatangkan malapetaka yang mungkin disengaja. Sebagai contoh, pada akhir bulan Juli tahun 1941, Army Group Center siap untuk mengambil Moskow, hanya 200 km jauhnya. Namun Hitler bersikeras bahwa unit panser kritis dialihkan ke Ukraina. Hal ini tidak dilakukan hingga tanggal 2 Oktober tahun 1941 bahwa serangan terhadap Moskow dimulai lagi, dan kemudian cuaca berubah. Demikian pula, selama pengalihan perhatian terhadap Kiev, Stalin menolak mengizinkan tentaranya menarik diri untuk posisi bertahan. Pertempuran berakhir pada tanggal 26 September dengan kehancuran lima tentara Soviet, menangkap 665 ribu pria dan sejumlah besar peralatan. Kesimpulannya, komunisme dan fasisme adalah kejahatan kembar, disusun dalam kandungan iluminati yang sama, dibuat dari bagian yang dapat dipertukarkan, hampir seperti bayangan cermin. Keduanya adalah bidang modal monopoli, modal monopoli yang sama. Menilai tindakan mereka, Hitler dan Stalin memutuskan untuk memperpanjang perang dan membuatnya semahal mungkin. Tidak, perang yang nyata adalah antara iluminati dan umat manusia. Bangkir iluminati adalah kelompok yang relatif kecil. Mereka membagi dan menaklukkan, sehingga umat manusia akan menghina dan menghancurkan dirinya sendiri. Apakah pemusnahan Polandia juga pemberitaan palsu? Hampir seminggu tanpa upaya dari internet untuk menghilangkan prasangka holokaas pemusnahan Yahudi sebagai holohoax. Pada saat yang sama, tidak seorang pun bertanya tentang 3 juta orang Polandia non-Yahudi terbunuh oleh Nazi. Orang Yahudi berada di bawah kekuasaan Polandia dalam skala masyarakat bawah. Polandia menerima sekitar 650 kalori setiap hari dalam ransum dibandingkan 450 kalori untuk orang Yahudi. Apakah si keras kepala itu mengharapkan kita percaya Nazi akan memusnahkan Polandia dan entah bagaimana menyelamatkan orang Yahudi? Polandia adalah negara katolik dan mendapatkan perlakuan khususnya perlakuan brutal dari para satanis Illuminati Nazi. Dalam sebuah pidato pada tanggal 22 Agustus tahun 1939, Hitler mengatakan tujuannya adalah untuk membunuh tanpa belas kasihan dan kemurahan hati semua pria, wanita dan anak-anak keturunan atau berbahasa Polandia. Hanya dengan cara ini kita bisa memperoleh tempat tinggal yang kita butuhkan. Gunkowski, Polandia Under Nazi Occupation, halaman 59 Dalam Forgotten Survivor, Polis Christian Remember the German Occupation tahun 2004, Richard Lukas menulis, Orang Jerman membunuh korban orang Polandia dengan berbagai cara, menembak, memberi gas beracun, menggantung, menyiksa, kerja paksa yang berat, suntik mati, memukul, dan kelaparan. Korban pertama dari kamar gas di Auschwitz adalah orang Polandia dan tahanan perang Rusia. Nazi memutuskan untuk melenyapkan kaum terpelajar Polandia, sebagai hasilnya mereka dapat melenyapkan 45% dokter dan dokter gigi Polandia, 40% profesor, 57% pengacara, 30% teknisi, dan sebagian besar jurnalis terkenal. Dari hari pertama pendudukan, Nazi memulai kampanye sistematik untuk memusnahkan orang Polandia. Tahanan perang Polandia dibunuh. Patung dan situs budaya diratakan dengan tanah dan 200 ribu anak-anak Polandia dengan ciri-ciri keturunan Kaukasoid dikirim ke Jerman untuk jermanisasi. Konteks yang lebih luas. Pemusnahan Yahudi mengambil tempat dalam konteks General Planis atau Rencana Umum Timur, merencanakan genosida atas lebih dari 50 juta jiwa bangsa Slavia, 75% dari populasi Nazi yang menempati Polandia, Ukraina, dan Rusia. Nazi bermaksud untuk jermanisasi, beberapa dari populasi yang tersisa 25%, dan tetap menjaga sisanya sebagai budak pertanian yang bahkan tidak akan belajar membaca. Nazi merencanakan untuk membunuh 20 juta orang Rusia termasuk 7 juta orang sipil dengan berbagai tujuan. 3 juta tahanan perang orang Rusia meninggal karena peluru, penularan tifus yang disengaja dan kelaparan. Saya menyesalkan penyiksaan kepada mereka yang bertanya hal rinci tentang pemusnahan Yahudi. Tidak ada para pelaku yang lebih meragukan pada pemusnahan dibandingkan usaha ini untuk mengendalikan pikiran dan pidato. Dalam pandangan saya, keberatan nyata dari si keras kepala adalah eksploitasi politik dari pemusnahan oleh Zionis dan keadaan yang tidak semestinya, dan kekebalan dari kecaman yang diberikan kepada mereka. Mereka tidak akan lebih bijak menyebut masalah ini secara langsung dibandingkan berpura-pura pemusnahan Yahudi ini tidak terjadi. Mereka bisa menghapuskan nilai propaganda ini dengan memberikan perhatian kepada pola kerja sama Nazi Zionis dan dengan berbicara tentang aturan Yahudi dalam pembunuhan masal pengikut Stalin. Konteks yang lain. Perlakuan orang Yahudi dalam pendudukan Nazi Eropa tergantung pada hubungan Nazi dengan tuan rumah dan sekutu. Sebagai contoh, 5.000 Yahudi Denmark hampir tanpa cedera karena Nazi menginginkan hubungan yang baik dengan Nordic Denmark dan jalan masuk ke produksi pertanian mereka. Tidak seperti bangsa Polandia, yang memiliki 3,3 juta orang Yahudi, orang Denmark sangat bersifat melindungi orang Yahudi mereka. Penganiayaan Nazi diadakan dalam pengawasan sepanjang Hitler ingin damai dengan Inggris, atau hubungan baik dengan Rusia. Bagaimanapun penyerangan Rusia pada 22 Juni 1941 memberi isyarat dimulainya perjuangan melawan kematian Genosida. Dalam zona perang ini, bangsa Slavia dan orang Yahudi yang tak pantas untuk pekerja paksa, yaitu kira-kira 80 persen dari total, dimusnahkan. Dalam pikiran Nazi, semua orang Yahudi menggambarkan bahaya Bolsevik. Sosialisme nasional Jerman dan Bolsefisme Yahudi tidak bisa hidup berdampingan, kata prajurit Jerman. Ini adalah perang kepunahan. Benar-benar tidak ada jalan untuk orang Yahudi bisa lepas dari takdir bangsa Rusia dan bangsa Polandia. Pada bulan Juli 1942, kamp pemusnahan pertama, Blek, Sobibor dan Treblinka dibuka. Makanan Selama musim dingin di tahun 1940 sampai tahun 1941, adanya kekurangan makanan dan keluhan masyarakat di Jerman. Nazi menyadari makanan adalah kunci untuk dukungan publik. Berdasarkan sejarawan Deborah Dweck dan Jan van Pelt, Nazi memperhitungkan bahwa 10 juta orang Rusia harus mati untuk menjaga ransum daging Jerman. Makanan Jerman akan dibawa ke timur untuk tentara penyerbu. Daripada prajurit Jerman 2,5 juta orang diberi makan dengan biaya populasi lokal. Holokaasa Histori Halaman 265 Nazi melihat ke timur untuk dijadikan area penghasil padi Eropa baru, lumbung yang benar ditandai dengan rendahnya kepadatan pemukiman, pertanian yang makmur dan kota kecil yang menarik. Mereka mempertimbangkan pengasingan dari 41 hingga 51 juta orang yang termasuk 80 sampai 85 persen dari semua bangsa Polandia. Ini secara diam-diam dipahami bahwa mereka akan dibunuh. Goring mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Italiciano pada Desember 1941, tahun ini antara 20 dan 30 juta orang akan mati di Rusia karena kelaparan. Mungkin juga sebaiknya begitu, untuk negara tertentu harus dikurangi. Pada saat yang sama, sekutu menundukkan penduduk sipil Jerman untuk kampanye pemboman yang kejam. Pada Juli tahun 1934, 50 ribu orang meninggal di badai api Hamburg disebut Operasi Gomorrah. 800 ribu orang meninggalkan kota setelahnya. Perang Dunia Kedua adalah saat kekejaman tiada duanya dan pembersihan suku. Saya tidak berusaha menginventarisasi di sini. Ini benar-benar masuk akal bahwa orang Yahudi, yang difitnah karena kebijakan pejabat tinggi Nazi, akan menghindari bentuk genosida. Semua ini bagi saya untuk menentukan fakta, tetapi dalam konteks sejarah, menyangkal pemusnahan Yahudi tidak masuk akal dan mendiskreditkan para pendukungnya. Katin kisah heleroisme Hollywood tidak diceritakan. Tantangan film lain yang masih tentang Yahudi menjadi korban dan heroisme terbuka di 1800 Teater Amerika Serikat pada tahun 2008. Cerita ini berasal dari pengikut Yahudi yang berperang melawan Nazi menambah perkembangan genre film pemusnahan termasuk film Sophie's Choice, Cinderella's List dan The Pianist. Namun, satu kisah Yahudi yang luar biasa tentang genosida terus menghindar dari Hollywood. Kisah ini tentang eksekusi sebanyak 20 ribu perwira polisi tahanan perang, umat Katolik Roma yang saleh mewakili banyak-banyak kaum elit Polandia, dengan Yahudi Bolsevik pemimpin NKVD di hutan Katin pada tahun 1940. Mengapa Hollywood mengabaikan cerita ini? Menurut pendapat saya bahwa, dengan enam tingkat pemusnahan, Hollywood dan tentu saja Amerika pada akhirnya dijalankan oleh keturunan pembunuh yang beragama ini. Jadi kita telah dicuci otak untuk tidak mengacuhkan genosida yang tidak cocok dengan paradigma Nazi dengan Yahudi. Film adalah penting untuk rencana ini. Bagian dari perang psikologis tanpa henti pada sebagian besar orang Kristen Eropa, kita diciptakan untuk mengidentifikasi dengan kaum minoritas. Jika menolak, kita akan dianggap sebagai Nazi. Andrzej Wajda, di usianya 82 tahun, seorang sutradara film paling terkenal di Polandia, kehilangan ayahnya di Katin. Pada tahun 2008, Wajda membuat film tentang pembunuhan massal dan berpengaruh pada keluarga korban. Didanai oleh Polis TV, film Katin adalah kesuksesan komersial dan artistik besar di Polandia. Film ini didominasikan untuk Piala Oscar sebagai film asing terbaik pada tahun 2008, tetapi tidak ditemukan distribusi yang luas di luar Polandia. Film ini tidak memenangkan Oscar. Penghargaan itu jatuh pada film pemusnahan Yahudi, The Contervators, sebuah kisah nyata dari negeri Jerman. Film ini menggambarkan dilema moral yang dihadapi oleh seorang Yahudi pemalsu yang handal dipaksa untuk memalsukan mata uang Inggris dan Amerika Serikat. Haruskah saya merusak proses ini? Saya menonton film ini. Ini adalah bagian yang menyenangkan dari propaganda yang membantu penonton mengidentifikasi orang Yahudi. Dalam kehidupan nyata, saya ragu jika pahlawan memiliki sejenis cemas moral seperti itu. Bahkan dalam film, dia mengisi sakunya sendiri. Katin, saya tidak pernah melihat film itu tetapi saya tidak sengaja menemukan informasi yang menjelaskan mengapa ini menjadi bahan dari tempat epik dibuat jika Illuminati tidak mengendalikan budaya. Pertama, beberapa latar belakang dari Wikipedia, sejak sistem wajib militer Polandia mensyaratkan setiap lulusan universitas tidak bebas menjadi perwira cadangan, Soviet mampu mengumpulkan banyak kaum intelektual Polandia. Mereka yang meninggal di Katin termasuk seorang laksamana, 2 jenderal, 24 kolonel, 79 letnan kolonel, 258 mayor, 654 kapten, 17 kapten angkatan laut, 3.420 NCO, 7 pendeta, 3 tuan tanah, seorang pangeran, 43 pegawai negeri, 84 tamtama dan 131 pengungsi. Di antara yang meninggal juga ada 20 profesor universitas, 300 dokter, beberapa ratus pengacara, insinyur, dan guru, dan lebih dari 100 penulis dan jurnalis serta pilot sekitar 200 orang. Di antara semua, NKVD mengeksekusi hampir setengah korps perwira Polandia. Pada tahun 1945, Maurice Seinbeck adalah asisten KGB Kol Grigori Zaitzer yang merupakan komandan kam kerja paksa utama Katin. Dalam bukunya, Breaking from the KGB tahun 1986, Seinbeck khawatir tentang komunisme dan dikenali dengan teman Polandianya. Dia mengambil risiko pribadi untuk menyalin bagian dari buku harian. Buku harian Zaitsev adalah dinamit karena Soviet selalu menyatakan Nazi telah melakukan kejahatan perang. Buku harian ini kelihatan asli kecuali untuk satu ketidakcocokan besar. Zaitsev berpura-pura pembantaian masal diharuskan karena kurangnya transportasi untuk memindahkan narapidana sebelum serangan gencar Nazi pada bulan Juni 1941. Faktanya, Stalin dan Beria memberi perintah untuk membunuh bangsa Polandia di awal Maret dan eksekusi itu dilaksanakan pada April dan Mei tahun 1940. Hanya 4.250 orang yang benar-benar tertembak di hutan Katin. Sisanya dieksekusi di penjara di tempat lain. Banyak yang dilempar dari kapal tongkang di Laut Putih dan Tenggelam. Sebaliknya, buku harian menjelaskan bagaimana Soviet mencoba untuk mendoktrin dan menakut-nakuti bangsa Polandia hingga mengkhianati budaya dan negara mereka, seperti yang telah dilakukan kaum elit barat sekarang, dengan membentuk golongan boneka dalam masa depan Soviet yang dikuasai oleh Polandia. Bangsa Polandia menolak dan itulah alasan mereka dibunuh. Buku Harian Zaitsev. Ketika Zaitsev menerima tugasnya, dia diingatkan bahwa orang Polandia semuanya fanatik religius yang berpendidikan selalu menyanyikan lagu dan himne patriotik dengan pendeta mereka. Zaitsev yakin dia bisa mengajari mereka untuk berdoa kepada Tuhan yang baru. Para narapidana bekerja memotong pohon dari jam 6 pagi hingga 6 sore. Pada malamnya mereka memboikot sesi pendoktrinasian. Mereka tidak memiliki keinginan untuk membantu dalam membangun masa depan Soviet Polandia. Salah satu perwira menjelaskan, ketika saya tahu Polandia adalah bangsa saya. Tidak satu pun dari kami yang memiliki keinginan untuk mendikte orang lain, dan kami tidak ingin orang lain mendikte kami. Kami bukan bangsa fasis dan komunis, tetapi katolik taat. Pernah selama pidato, pendeta tentara Polandia Josiak mengangkat salib yang dikenakannya dan mulai menyanyikan doa. Para narapidana mengikutinya. Malam itu, Josiak dibawa ke kamar interogasi. Penggunaan arus listrik pada mata dan tubuh Bapak Josiak tidak membantu. Juga bukan metode Cina yang sukses, di mana narapidana ditelanjangi dari pinggang ke bawah dan dipaksa duduk di atas kandang tikus lapar yang terbuka. Kami tidak memperbolehkan pendeta kembali ke narapidana lain dalam kondisi dia telah masuk ke dalam, jadi kami menghabisinya. NKVD berpikir contoh pendeta yang memiliki efek menenangkan pada tahanan perang tetapi malah membatasi pekerjaan mereka. NKVD membalas dendam dengan mengurangi ransum yang membuat tahanan begitu lemah untuk bekerja. Ketika NKVD mulai menembaki tahanan yang tidak bekerja, tahanan yang lain berbalik ke arah penjaga dengan kapak mereka dan 192 orang Polandia ditembak. Sekarang orang Polandia lebih bersikap menantang dibandingkan sebelumnya. Ketika seorang kolaborator menguliahi mereka, mereka mulai menyanyikan doa, kami prajurit Polandia dan tahanan Soviet telah dibawa kemari ke tanah asing untuk mati. Kami memohon kepadamu, Bunda Maria, untuk mengurus bangsa kami. Selamatkan kami dari hukuman penjara Jerman dan Soviet. Kami persembahkan diri kami sendiri sebagai pengorbanan untuk kemerdekaan tanah air kita. Tentu saja ini adalah jenis pengorbanan dan patriotisme itu sendiri bahwa Tuhan kami tidak mau kami melihat. Tugas kita mustahil, tulis Zaitsef. Orang yang tidak pernah bertemu bangsa Polandia ini tidak akan memahami bagaimana sulitnya ini untuk mengubah sikap terhadap kita. Tidak ada pukulan atau penyiksaan yang akan membuat mereka berhenti bernyanyi. Mereka adalah orang yang sulit dan angkuh. Setiap hari mereka secara fisik melemah tetapi amarah dan kebencian mereka meningkat. Sejarawan Polandia Krzysztof Siwe mengatakan kepada saya bahwa Polandia telah mengumumkan bahwa tanggal 13 April adalah hari mengenang martir katin nasional. Komisi bersama Polandia dengan Rusia dibentuk untuk memperkuat posisi resmi kedua belah pihak. Sebagian besar perdebatan masih belum dapat diselesaikan. Bangsa Rusia takut bahwa mengakui sepenuhnya kejahatan melawan umat manusia akan mengizinkan keluarga korban menuntut ganti rugi dan hukuman lain seperti dalam kasus negara Jerman. Film sebagai propaganda Para bankir Illuminati membentuk USSR sebagai pendahuluan tatanan dunia baru. Eksekusi kaum elit Polandia adalah penting untuk rencana jangka panjang. Nazi, juga pencipta Yahudi Illuminati, memperlakukan kaum elit Polandia dan kaum elit nasional lainnya dengan cara yang sama. Budaya adalah fungsi dari uang dan Illuminati mengawasi kredit. Jadi, budaya kita mempertahankan konspirasi keheningan tentang subversi bertahap peradaban barat oleh elit pengkhianat sendiri. Kami akan meruntuhkan setiap kekuatan bersama kecuali kekuatan milik kami, kata Protocols of Zion. Mereka merusak norma heteroseksual umat Kristen Eropa atas nama perbedaan. Jadi, pada tahun 2009, nominasi Oscar termasuk aktor Clint Eastwood dalam film Grand Torino, tentang orang kulit putih miskin yang belajar mencintai anak-anak imigran Asia. Pemenang piala Oscar film Slumdok Millionaire tentang anak-anak jalanan Bombay. Aktor Senpen dalam film Milk tentang seorang yang berjuang untuk hak cinta sesama jenis. Dalam film The Reader, seorang pemuda Jerman memiliki hubungan dengan seorang wanita yang usianya dua kali lipat dari usianya, yang ternyata menjadi penjaga kam konsentrasi. Hubungan ini merusak hidupnya tetapi menghadirkan masa yang positif. Hal itu tergantung pada perangkat yang dia pakai untuk mengirim rekaman audio kepada wanita itu di penjara, seperti yang telah dia bacakan untuk wanita itu selama masa bebas mereka. Novel Revolutionary Road menawarkan pandangan negatif dari pernikahan dan keluarga pada tahun 1950-an. Novel Dabet adalah tentang perilaku cinta sesama jenis di sebuah lembaga agama. Nominasi novel berbahasa asing terbaik Perancis de Klas, tentang para pemuda imigran dan bagaimana mereka saling mencintai. Dan begitu seterusnya, film adalah propaganda untuk agenda Illuminati. Saat film tentang orang kulit putih Amerika, seperti dalam Benjamin Button, tidak ada identitas bersama bisa ditegakkan, tidak ada pernyataan bersama. Hidup harus benar-benar berputar, dalam kasus ini berubah dari tua ke muda, sebelum ini memiliki kepentingan apapun dari penulis skenario, Erie Roth. Ini adalah pengalihan, tetapi akhirnya film hampa adalah hasil dari mengada-ada cerita. Tidak penting mengatakan kepada orang Amerika pada saat kritis ini. Sehingga seharusnya tidak ada kejutan bahwa sebuah film tentang martir dan patriot umat Kristen datang dari anakronisme seperti kebanggaan terhadap bangsa dari umat Kristen akan diam-diam disembunyikan oleh Hollywood. Surga melarang domba memahami takdir yang sama yang mungkin menunggu mereka. Catatan tambahan. Pembunuhan masal di hutan Katin terulang pada tanggal 10 April tahun 2010, ketika sekitar 95 pegawai negeri tinggi Polandia, termasuk Presiden Polandia, dan Kepala Security Service dan Bank Nasional, yang menurut dugaan terbunuh dalam kecelakaan pesawat dalam perjalanan mereka untuk memperingati peringatan 70 tahun Katin. Seorang pembuat video, yang kemudian dibunuh, menyusun film dengan adegan tabrakan dan menampakkan bahwa di sana tidak ada mayat dan tidak ada bagasi. Pesawat itu datang setinggi pohon sehingga sangat tidak mungkin ada yang selamat. Bagaimanapun, orang Rusia menunjukkan ramalan hebat dengan tidak mengirimkan ambulans. Ini adalah apa yang mungkin telah terjadi. Kabut buatan menyelimuti bandara Smolens dan pesawat dialihkan ke bandara lain tempat para penumpang menghilang dan dibunuh. Kemudian pesawat terbang tiruan dibuat persis seperti pesawat kepresidenan menunjukkan tabrakan yang disengaja. Video, yang sedang online, memberikan kesan pilot pesawat itu telah tewas. Tembakan dan kata-kata mengubah rencana terdengar. Kemudian, tubuh para korban terbakar dan kembali ke Polandia. Ahli waris dari pembunuh di hutan Katin kemungkinan masih berkuasa di Rusia. Mereka adalah satanis yang mahu menunjukkan kebencian apapun untuk menghilangkan golongan oposisi patriotik guna tirani dunia pengikut Lusifrianisme. Trauma Cuci Otak Hiroshima dan Perang Dingin Pada tahun 1945, setengah juta orang sipil Jepang dibunuh dan terluka ketika Amerika Serikat menjatuhkan dua bom atom di Jepang. Perang ini adalah kejahatan yang direncanakan untuk mengancam negara barat dengan pembinasaan dan dengan cara demikian membenarkan ketidakbergunaan pengeluaran sebesar triliunan dolar dalam Perang Dingin. Selalu ada musuh dari luar sehingga orang tidak menyadari bahwa mereka sedang ditipu oleh para bangkir yang ditunjuk sebagai pemimpin, mengendalikan media dan menghasilkan uang. Perang Dunia Kedua dengan meredah, bangkir membutuhkan Perang Dingin. Pada bulan Mei 1945, Menteri Luar Negeri Edward Stetinius Jr. dipanggil untuk menghadiri pertemuan di San Francisco. Jepang telah memohon perdamaian secara pribadi. Bom atom tidak akan siap untuk beberapa bulan lagi. Kami telah kehilangan Jerman, kata Stetinius, alumnus Yale School and Bonds. Jika Jepang menyerah, kita tidak akan memiliki jumlah penduduk yang hidup yang digunakan untuk menguji bom itu. Seluruh program setelah perang tergantung pada dunia yang menakutkan dengan bom atom. Untuk mencapai tujuan itu, kata John Foster Dulles, Anda akan membutuhkan perhitungan yang sangat baik. Saya akan mengatakan 1 juta. Iya, jawab Stetinius, kita berharap untuk perhitungan 1 juta di Jepang. Namun, jika mereka menyerah, kita tidak akan mendapat apa-apa. Lalu Anda harus menahan mereka dalam perang sampai bom itu selesai, kata John Foster Dulles. Itu bukan masalah. Menyerah tanpa syarat. Mereka tidak akan sejutu dengan itu, kata Stetinius. Mereka bersumpah untuk melindungi Kaisar. Tepat, kata John Foster Dulles. Pertahankan Jepang dalam keadaan perang 3 bulan mendatang, dan kita bisa menggunakan bom di kota mereka. Kita akan mengakhiri perang ini dengan ketakutan yang jelas dari semua orang di dunia, yang nantinya akan tunduk pada keinginan kita. Sumber saya di sini adalah tulisan online yang baik milik Justus Mullins, sejarah rahasia dari bom atom. Mullins, yang meninggal pada tahun 2010, adalah salah satu dari sejarawan pemberani yang tidak dimiliki oleh bangkir. Berdasarkan pada Mullins, Presiden Truman, yang hanya memiliki pekerjaan sebenarnya sebelum senator adalah organisator masonik di Missouri, tidak hanya membuat keputusan fatal. Komite yang dipimpin oleh James F. Birnes, boneka Bernard Baruch, menyuruhnya. Baruch adalah agen utama Rothschild di Amerika Serikat dan penasihat kepresidenan selama era Woodrow hingga JFK. Baruch, yang merupakan pemimpin dari Komisi Energi Atom, pelopor proyek Manhattan. Dia memilih komunis Robert Oppenheimer yang berumur panjang untuk menjadi kepala penelitian. Sangat banyak bom para bangkir. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, bom uranium 3-235, seberat 20 kiloton, diledakkan di ketinggian 555 meter di atas Hiroshima untuk daya ledak yang maksimal. Bom itu menghancurkan 6,4 kilometer persegi, dan membunuh 140 ribu dari 255 ribu penduduk. Mulins mengutip perkataan dokter Jepang yaitu, mata saya sudah penuh dengan air mata. Saya berbicara kepada diri sendiri dan menggigit bibir saya sehingga saya tidak menangis. Jika saya menangis, saya akan kehilangan keberanian untuk tetap berdiri dan bekerja, mengobati korban ledakan bom Hiroshima yang sekarat. Ketika angkatan udara menjatuhkan bom atom di Nagasaki, target utamanya adalah gereja katolik, atap dan bangunan katedral katolik runtuh mengenai umat yang sedang berlutut. Mereka semua mati. Kembali ke Amerika Serikat, berita pemboman Hiroshima disambut dengan kelegaan, kebanggaan, kegembiraan, keterkejutan dan kesedihan yang bercampur jadi satu. Teman sejawat Oppenheimer mengingat teriakan kegembiraan yaitu, Hiroshima telah dihancurkan. Banyak dari teman-teman saya yang segera menelpon memesan meja di La Fonda Hotel di Santa Fe untuk merayakan. Oppenheimer berjalan berkeliling seperti petinju bayaran, mendekapkan tangannya di atas kepalanya ketika dia mendatangi podium. Para bangkir mempergunakan kekuatan kejam yang memiliki tujuan menghalangi dan memperbudak manusia. Perang dingin menyajikan kekejaman seluruh generasi. Mulin menulis, Di Amerika Serikat, sekolah mengadakan latihan bom harian, dengan anak-anak bersembunyi di bawah meja tulis mereka. Tidak ada yang mengatakan kepada mereka bahwa ribuan anak sekolah di Hiroshima telah terbakar di dalam kelas mereka. Meja tulis tidak menawarkan perlindungan melawan senjata nuklir. Pengaruhnya adalah menghancurkan moral anak-anak. Jika efek itu menguap dalam 10 detik selanjutnya, di sana terlihat alasan kecil untuk belajar, menikah dan memiliki anak, atau mempersiapkan pekerjaan tetap. Kemerosotan ahlak ini melalui program senjata nuklir adalah alasan yang tak terungkap guna menurunkan moral masyarakat. Kami mendengar banyak tentang penyangkalan pemusnahan, tetapi membom penduduk di Jepang dan Jerman tanpa alasan mencapai skala pemusnahan dalam kebrutalan dan kebencian. Orang Jepang dilarang memperingati peristiwa bom atom. Dibandingkan dengan Auschwitz, kami mendengar berita yang sangat minim dari Hamburg, Dresden, Hiroshima dan Nagasaki. Agen Soviet membentuk IMF, Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita biasanya berpikir tentang tatanan dunia baru seperti sesuatu yang datang dari masa depan. Faktanya, kediktatoran bangkir Yahudi Masonik terselubung telah ada sejak beberapa waktu lalu. Ini adalah penaklukan dunia yang dilakukan dengan kecurangan, penyusupan, dan subversi. Mereka mengambil alih tuas kekuasaan saat mempertahankan sandiwara demokrasi dan kebebasan. Mereka melakukan ini dengan menipu Yahudi dan Mason, dan rakyat pada umumnya dengan liberalisme, sosialisme, zionisme dan komunisme. Jauh ke belakang pada zaman dulu, Kami adalah orang pertama yang berteriak di antara banyak sekali orang dengan kata-kata, kemerdekaan, persamaan hak, dan persaudaraan, kata-kata yang diulang berkali-kali sejak beberapa hari ini oleh mereka yang bodoh berteriak seperti burung beo, dari segala sisi, terbang ke bawah di atas bait ini dan bersama mereka menghilangkan kesejahteraan dunia. Illuminati membentuk tiraninya dengan, sebagai contoh, menggunakan perang melawan teror palsu sebagai dalih menangguhkan kebebasan sipil dan membangun polisi negara. Perhatikan, tidak seorang pun yang meminta Barack Obama membatalkan Patriot A. Target utamanya adalah orang Amerika. Tirani pada praktiknya. Baru-baru ini, saya teringat tentang tirani dalam praktiknya ini ketika saya membaca bahwa institusi besar dari pasca perang dunia diciptakan oleh mata-mata Soviet, yaitu pria yang bekerja secara langsung pada para bangkir Yahudi Illuminati Masonik. Bangkir yang paling terkenal adalah Harry Dexter White, pendiri dan direktur dari IMF, sama halnya dengan Bank Dunia. Ketika asisten sekretaris triseri Henry Morgenthau, juga seorang agen Soviet bernama White, awalnya Wade, mengirim pelat cetak untuk mata uang penduduk Amerika Serikat di Jerman ke Soviet, membutuhkan biaya sebesar US 50 juta dolar. Pemerintahan FDR dipenuhi dengan mata-mata Soviet, kebanyakan Yahudi, dilindungi oleh FDR sendiri. Ini termasuk mata-mata dalam proyek Manhattan yang mengirim rencana untuk bom atom di Rusia. Tidak ada tentang bangsa Rusia USSR. Itu adalah negara Yahudi Illuminati Masonik. Begitu juga Inggris, Amerika Serikat, dan sebagian besar Eropa. Jika White membantu mendirikan IMF dan Bank Dunia, Algerhis seorang kolonel di GPU Soviet, membantu merancang perserikatan bangsa-bangsa PBB dan mengabdi sebagai sekretaris jenderal pertama. Kebangkitan Kembali Liga Bangsa-Bangsa, PBB adalah mekanisme utama dari pemerintahan dunia Yahudi Masonik. Saya menyebut Yahudi Masonik karena kebanyakan Yahudi bukan Mason dan kebanyakan Mason bukan Yahudi. Namun Freemasonry adalah masyarakat rahasia yang berdasarkan pada agama Yahudi. Inti dari masyarakat rahasia adalah bahwa keanggotaan dimanipulasi untuk memenuhi agenda tersembunyi, dalam kasus ini kekuasaan dunia. White dan Heast telah ditipu, percaya pada perubahan dunia. Tetapi berpikir tentang masyarakat dunia itu. Pendiri IMF, Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang keduanya agen Soviet, pengkhianat, membuktikan bahwa pengambil lalihan Illuminati secara diam-diam telah selesai pada tahun 1930 atau lebih cepat. Sumber saya untuk White dan mata-mata Heast adalah interogasi CIA atas pemimpin Gestapo Heinrich Muller, yang menahan telegram Soviet dari Washington untuk Moskow. Gestapo Chief Jilid III yang diedit oleh Gregory Douglas halaman 162-173. Ini kemudian diperkuat dengan kesaksian seseorang dari pasukan Soviet Elizabeth Benly dan diterbitkan dari materi fenona oleh US Army Signal Intelligence. Sabatean Meskipun Heast bukan seorang Yahudi, tapi dia adalah anak didik dari Felix Frankfurter, Hakim Mahkamah Agung dan Yahudi Sabatean. Sabatean adalah ajaran Yahudi abad 17, pemujaan satanik yang melahirkan Illuminati. Berjumlah lebih dari 1 juta orang, mereka termasuk para bangkir yang berkuasa seperti Rothsil. Ketika pemimpin mereka Sabatai Zevi berpura-pura masuk Islam, di bawah paksaan dari Sultan, pengikut Sabatean menirunya dengan masuk ke kebangsaan dan agama lain. Ini adalah asal-muasal asimilasi Yahudi Khaskalah, semua ini lebih efektif karena kebanyakan orang Yahudi bersungguh-sungguh. Jadi, Rothsil membuat Nazisme untuk menggunakan orang-orang itu sebagai pion mereka. Inti dari Sabatean adalah Kabbalis ditetapkan sebagai Tuhan mereka sendiri, Mesias dan mereka membuat pemujaan dunia. Mereka mempercepat program ini dengan menerima tenaga baru, di bawah rubrik Freemasonry, kaum elit non-Yahudi untuk mengkhianati negara mereka. Komunisme dan Zionisme adalah pergerakan Masonik dan instrumen Illuminati. Frankfurter adalah seorang penasihat untuk Woodrow Wilson dan FDR. Penasihat atau penganjur adalah orang yang menangani perantara antara bangkir Illuminati dan politikus yang merupakan garda depan. Agen Soviet Yahudi lainnya adalah orang yang menangani LBJ, Abe Fortas, hakim mahkamah agung yang mengundurkan diri dalam kasus skandal swap. Didanai oleh Kartel Bank Sentral, Orde Illuminati mengendalikan badan intelijen dan kebanyakan organisasi serta badan hukum yang penting. Namun mereka menjalankannya dari jauh. FDR dan Stalin keduanya menginginkan wakil Presiden Henry Wallace, agen Soviet lainnya berhasil menjadi Presiden. Namun, Truman malah dilantik, mungkin karena Illuminati menginginkan Perang Dingin. Seperti semua perang, Perang Dingin adalah cerita bohong yang diciptakan untuk memajukan pemusatan kekuatan dan keuntungan di tangan para bangkir Illuminati. Illuminati selalu memerlukan musuh dari luar untuk mengalihkan perhatian dari diri mereka sendiri, musuh dalam selimut. Contoh masyarakat rahasia. Seluruh dunia sekarang disusun seperti masyarakat rahasia kabalis. Sebagian besar orang yang ditipu berpikir bahwa mereka bebas dan mengejar tujuan yang terpuji. Hanya ahli yang memahami bahwa tujuan sebenarnya dari semua tren sosial, pergerakan dan peristiwa dunia adalah untuk mempersiapkan masa untuk mengabdi kepada tirani dunia para bangkir masonik. Dalam pernyataannya yang terkenal pada bulan Juni tahun 1991, pada konferensi Bilderberg, David Rockefeller berterima kasih kepada media untuk memajukan kedaulatan melampaui batas negara dari kaum elit intelektual dan bangkir dunia, yaitu tentu saja lebih baik untuk penentuan otomotif nasional yang dipraktikkan dalam beberapa abad terakhir. Tentu saja, kaum elit intelektual, benar-benar sebuah kamuflase guna menutupi tirani bangkir. Lebih tepatnya pelacur intelektual, mereka menyetujui agenda pemerintah dalam kata-kata palsu. Seperti yang telah saya katakan, bangkir ingin menerjemahkan monopoli ekonomi mereka ke dalam monopoli seluruh politik, budaya, spiritual dan mental. Hukum kebencian menjalankan monopoli pada pemikiran itu sendiri. Kita hidup terjajah, masyarakat totaliter menyamar sebagai masyarakat bebas. Itu seharusnya terlihat jelas dengan cara mereka membunuh orang Amerika tanpa mendapatkan hukuman. Mereka membunuh JFK, membunuh pelaut kapal perang USS Liberty dan kemudian ribuan orang Amerika pada peristiwa 1911. Kita hidup dalam masyarakat totaliter yang mencoba untuk membuka kedok yang membuat tirani terlihat normal, alamiah dan penting, sehingga masa akan menerima dengan pasif keburukan dan perbudakan selanjutnya. Skandal Profumo menyingkap kendali Masonic. Sebagai seorang penggemar film skandal pada tahun 1989, baru-baru ini saya membeli memoar Christine Keller yang berjudul The Truth at Last 2001 di toko buku bekas. Memoar Keller menceritakan skandal yang membantu menghancurkan pemerintahan Harold Macmillan pada tahun 1963 dalam konteks konspirasi Illuminati. Penasihat Keller yang bernama Stephen Watt adalah agen Rusia, bagian dari komplotan yang termasuk kurator karya seni kerajaan Sir Anthony Blune dan Sir Roger Hollis, kepala dari MI 5 tahun 1956 sampai tahun 1965. Pada masanya, mereka bersekongkol untuk memberikan rahasia pertahanan Inggris kepada USSR. Dia mengatakan kepada polisi dan Lord Denning tetapi itu didiamkan. Ini adalah konfirmasi bahwa komunisme adalah sebuah kreasi dari Freemasonry Inggris yang pada gilirannya adalah instrumen dari kerajaan perbankan Rothschild. Pembentukan Freemasonry Inggris hancur karena pengkhianatan jika kata itu memiliki arti banyak ketika pengkhianatan adalah norma. Pandangan kita tentang dunia sebagai negara kebangsaan tidak mencerminkan kenyataan. Sejarah dan kejadian sekarang adalah panggung sandiwara. Satanik penyembah penyimpangan hubungan intim yang merekat erat dengan halus mengendalikan semua negara dan mengadu mereka satu sama lain dalam keuntungan dan mengalihkan pertunjukan Pans and Judi. Hampir mencapai tujuan, yaitu tirani pemerintahan dunia. Perbedaan sayap kiri-kanan tak berarti. Keeler menyaksikan komunis Stephen Watt bertemu dengan pemimpin fasis Oswald Mosley. Satu-satunya perbedaan yang nyata antara pria yang mengabdi kepada Tuhan dan mereka yang mengabdi kepada setan dan antara korban penipuan dan terkutuk. Stephen Watt Stephen Watt dituntut karena menjadi germo dan keeler karena prostitusi tetapi ini tidak mencerminkan kenyataan. Watt Ahli Osteopati melakukan bunuh diri ketika persidangan adalah seorang ahli mata-mata yang digunakan oleh keeler yang tak berdosa untuk mendapatkan informasi dari pria-pria penting. John Profumo yang berusia 48 tahun, menikah dan seorang ayah, adalah Menteri Pertahanan, yang disebut-sebut menjadi Perdana Menteri. Namun dia mengkhianati tanggung jawab pribadi dan masyarakat yang besar karena sebagai anak laki-laki yang masih usia sekolah memiliki hubungan dengan gadis berusia 19 tahun. Keeler menggambarkan dirinya sendiri hanya tidak mampu mengendalikan nafsunya. Watt membuat bawahannya atas seangkatan laut Soviet Ivanov merayu keeler untuk berkompromi dengan Profumo. Pekerjaan Stephen Watt adalah merusak pemerintah konservatif guna membukakan jalan bagi Partai Buruh Harold Wilson. Kemungkinan besar hubungan Profumo dipentaskan. Tidak membuat saya terkejut jika percobaan bunuh diri Watt palsu dan dia dibawa ke Dacarusia untuk bergabung dengan koleganya Kim Pilby dan Donald McLean. Atau dia dibunuh. Pada bulan Oktober tahun 1962 Keeler mendengar Watt berkata kepada Eugene Ivanov kontak Sovietnya seorang pria seperti John Kennedy tidak akan diizinkan untuk tinggal dalam posisi kekuasaan penting seperti itu di dunia saya bisa menjamin itu kepada Anda. Gadis Pesta Christine Keeler adalah gadis cantik yang dikenal di banyak kalangan masyarakat. Dia tidur dengan setiap orang mulai dari Ringoster Jorrit Pepard, hingga kapten dan petugas dari kapal laut New Amsterdam. Saya bercinta dengan kapten dan petugas karena saya bisa, karena saya memiliki kekuatan untuk membuat mereka menginginkan saya. Dia menjadi simbol kebebasan pemenuhan hasrat, atau kerusakan moral pada awal tahun 1960-an, seorang wanita seperti Marilyn Monroe. Namun apa yang digambarkan kepada masyarakat sebagai relasi represi pemenuhan hasrat hanya mendapatkan tindakan yang tak diinginkan di bawah tendah. Kaum elit masonik memasuki setiap bentuk kerusakan moral dan dilantik oleh masyarakat secara keseluruhan ke dalam apa yang sebenarnya adalah pagan pemujaan penyimpangan hubungan intim. Satu hal tidak menjadi tak tahu malu. Orang lain memiliki dorongan bersetubuh yang kuat di depan Anda terus-menerus. Di Cliveden, kursi dari keluarga Astor dan Pusat Kekuatan Inggris, KLR melaporkan temuan dalam hutan itu lingkaran penyihir, hal nyata, diameter sekitar 10 kaki. KLR menjelaskan pesta porah. Stephen mengetahui semua jabatan tangan masonik dan dia mengatakan bahwa pada beberapa pihak, para gadis hanya akan mengenakan celemek. Mereka akan menjentikkan ke atas dan ke bawah seperti sporan, dia akan tertawa. Beberapa orang wanita, dengan berat masuk ke dalam penyimpangan KLR dan Profumo from skandal KLR dan Profumo hubungan intim yang sadis dan terdapat pihak sihir hitam, yang benar-benar hanya sebuah alasan untuk sesi kelompok penyimpangan hubungan intim. Di sana akan ada tiang simbol alat kelamin yang semua perempuan di sekitarnya akan berperilaku penuh hormat. Krim kental dari politik, bisnis, budaya dan hukum Inggris berpartisipasi dalam adegan ini. Duke dari Edinburgh, suami dari Queen Elizabeth, yang diketahui memiliki hubungan dan memiliki setidaknya seorang anak haram. Beberapa orang ini terlihat tak pernah puas, kata KLR. Mereka bisa melakukan ini selama bertahun-tahun, terus, terus dan terus. Dan setelah semua itu, itu adalah obrolan santai tentang kebijakan pemerintah pada ini dan itu. Itulah peradaban untuk Anda. Saya kira orang Roma memulainya. Itu selalu merupakan kerumunan mewah di mana seseorang akan datang dengan sopir yang menyetir Benleis atau Rolls Royces. Itu terlihat bagi saya bahwa memiliki uang menentukan Anda memiliki kelompok pemenuhan hasrat sesering yang mungkin Anda bisa. Mungkin kecanduan dalam pemenuhan hasrat dan kekurangan apa yang disebut Mayu Arnold, sangat serius, adalah prasyarat untuk pemimpin politik kita. Setelah semuanya, mereka harus mewakili kepentingan kartel perbankan pusat masonik dan kalau-kalau mereka lupa, harus lebih mudah diperas. Umat manusia akan tetap menjadi abadi sepanjang kita secara diam-diam dipimpin oleh satanis ini dan kaki tangan mereka. C. Menganut komunisme mematikan Barat. Amerika tidak bisa berharap menghindari pengerusakan sepanjang mereka menganut komunisme dalam sejumlah penyamarannya. Yang merupakan gejala dari masalah itu adalah film biografi terbaru berdurasi 4 jam 17 menit tentang agen komunis internasional Soviet dan teroris C. Guevara. Daripada membuat film tentang pahlawan sejati Amerika, Hollywood merayakan orang yang berdedikasi untuk kematian peradaban Barat. Kritikus film Miklasal dari San Francisco Chronicle tidak bisa memahami mengapa sutradara Steven Soderbergh membuat film itu. Jika Soderbergh membuat seperti idola, memuja sebuah cerita kepahlawanan George Washington atau Abraham Lincoln, pahlawan yang sebenarnya dengan warisan yang nyata dan positif, orang akan menertawakan cara memperlakukan yang naif. Malah membuat alasan untuk Guevara menjadi seorang pahlawan, Soderbergh benar-benar menganggap kita semua setuju. Film ini adalah versi gerilya komunis dari versi Jalan Salib, di mana kita melihat Guevara dalam berbagai tingkat dan berbagai penderitaan abadi. Ajakannya adalah tidak untuk berpikir tetapi untuk mengagumi, dan mungkin memuja. Ini bukan kali pertama Hollywood menghadirkan pembunuh Bengis sebagai orang suci. Pada tahun 1969, Omar Sharif memainkan pemberontakan paling kontroversi dari masa kita dengan Jack Palance sebagai Castro. Lalu ada film The Motorcycle di Aris pada tahun 2004 dan setidaknya enam film dibuat untuk film TV. Komunis selalu menggambarkan dorongan gila mereka untuk menguasai dunia dalam hal melayani masyarakat miskin. Yang mengherankan, banyak korban yang menelan umpan ini. Namun, mengapa para korban juga meliputi korporasi perusahaan media Amerika Serikat? Mengapa media dan pendidikan mengaburkan komunisme? Media masa Amerika Serikat dan paling banyak perusahaan dikendalikan oleh Kartel Bank Sentral, yaitu keluarga Rothschild, Warburg, Rockefeller, dan lain-lain. Ini semua adalah orang yang sama yang mendanai komunisme. Tujuan di balik peristiwa dunia adalah rencana mereka untuk menerjemahkan monopoli mereka atas piutang pemerintah menjadi monopoli pemerintah atas kekuasaan, bisnis, budaya, dan agama, yaitu komunisme. Para bangkir ini menggunakan dialektika Hegelian untuk mencapai tujuan akhir mereka. Mereka menciptakan kapitalisme dan komunisme sebagai tesis dan antitesis. Tujuan mereka sintesis, perpaduan tirani politik dan budaya dari komunisme dengan menunjukkan pasar bebas kapitalis. Cina mungkin menjadi contoh terakhir dari tatanan dunia baru. Pada tahun 1953, Direktur Ford Foundation, Harowan Geiter mengatakan kepada penyelidik Kongres Norman Dodd bahwa perintahnya adalah untuk mempergunakan dana kami untuk membuat kekuasaan sehingga mengubah kehidupan kita di Amerika Serikat bahwa kita bisa dengan senang bergabung dengan Uni Soviet. Inilah mengapa istilah Partai Komunis Political Correctness, kebenaran politik menjadi bagian dari leksikon kita? Mengapa kaum elit media dan yayasan memajukan feminisme, cinta sesama jenis, tayangan gambar vulgar dan penyimpangan hubungan intim secara bebas untuk mengguncang masyarakat? Mengapa mereka membiayai perbedaan untuk meruntuhkan identitas orang Amerika? Mengapa sistem pendidikan tersedia untuk pengindoktrinasian sayap kiri dan golongan konservatif telah diusir? Mengapa industri budaya dipersembahkan untuk penyimpangan hubungan intim, kekerasan, kegilaan, penyimpangan, dan klinik? Kita tidak akan pernah tahu apa yang telah hilang dari karya budaya kita yang meningkatkan pengertian tentang siapa kita dan kemana kita harus pergi. Yustaz Mulin menceritakan kisah ini, di awal kariernya, seseorang dari penerbit New York, yang semua dikendalikan oleh para bankir, mengatakan kepada agennya bahwa sangat buruk jika Mulin telah memutuskan untuk melawan mereka. Lihatlah kesuksesan yang mereka susun untuk semacam sekolah tinggi bakat seperti Hemingway, Steinbeck, dan Faulkner. Sayangnya, Mulin diasingkan ke hutan belantara. Rupert Murdoch, yang mengoperasikan media diberi tunjangan oleh Rothschild, dikatakan pada awal tahun 2009, kami berada di tengah-tengah fase sekarang di mana bangsa-bangsa didefinisikan ulang dan masa depan mereka pada dasarnya berubah. Seperti anekdot yang menegaskan bahwa kita sedang dicabut hak miliknya dan dipersiapkan untuk perbudakan. Budaya kita dan kebanyakan dari prasangka kita tentang dunia, dikendalikan oleh para bankir sentral. Guevara, Castro dan Revolusi Kuba Fidel Castro berkuasa di Kuba dengan bantuan tersembunyi dari pengawal dunia baru di Departemen Luar Negeri Amerika dan Media Masa. Mereka menghalang-halangi penjualan senjata ke Batista sedangkan pada saat yang sama mengizinkan Castro dipasok, sebagian besar dari kapal selam Rusia. Ini memberitahukan kepada militer Kuba bagaimana sesuatu mungkin berkembang dan mereka diam-diam membelot. Ini adalah kesimpulan dari Nathaniel Weil dalam Red Star Over Kuba. Weil adalah seorang komunis pada tahun 1930 yang mengenal pemimpin tertinggi Partai Komunis Kuba. Dia sebenarnya bekerja untuk para bankir sentral pada satu waktu, sebagai kepala peneliti Amerika Latin untuk Federal Reserve System. Dia adalah salah seorang dari banyak Yahudi yang menyadari komunisme sebagai tipu muslihat yang berbahaya dan mencurahkan hidupnya untuk membongkar subversi komunis internasional di Amerika Latin. Baik Ernesto Guevara dan Fidel Castro dilatih sebagai agen Soviet sejak remaja. Guevara, orang Argentina, adalah penghubung antara jaringan mata-mata Soviet dan kekuatan Castro yang menyamar sebagai kekuatan pribumi. Faktanya, mereka sebagian besar didanai dan dipasok oleh Uni Soviet. Senjata rahasia Fidel adalah uang jutaan dolar yang luar biasa, yang dengan itu diam membeli kemenangan. Dia membeli seluruh resimen dari perwira Batista dan, pada satu kesempatan, membelanjakan uang tunai sebesar $650 ribu untuk seluruh kereta api lapis baja, dengan tank, pistol, amunisi, jeep, dan 500 orang prajurit. Kekuatan Kuba, Castro sendiri tidak pernah memenangkan kemenangan militer, Duta Besar Amerika Serikat Earl Smith kemudian memberikan kesaksian. Alasan dasar untuk menaklukkan tentara Batista yang menyembunyikan campur tangan Amerika Serikat yang menghancurkan moral mereka. Rothschild didominasi Freemasonry adalah juga salah satu faktornya. Komunisme adalah orde masonik, baik Castro mahupun Guevara adalah mason. Freemason lain termasuk Stalin, Trotsky, Lenin, dan kebanyakan Presiden Amerika Serikat termasuk Barack Obama. Freemasonry besar di Kuba, ada 15 kisah loji besar Kuba Heskyu di Havana. Guevara dan Pembunuh Masa Menurut Humberto Vantova dalam buku berjudul C. Hollywood's Favorite Tyrant, Guevara terlibat dalam eksekusi 10.000 orang Kuba setelah revolusi. Dia adalah Al Gojo yang haus darah, militer yang tak cakap, pengecut, munafik, ini tidak berlebihan menyatakan bahwa C. adalah bapak terorisme modern. Dan tetapi pengikut C. dengan naif menelan penyimpangan sejarah Castro. Mereka adalah idiot yang berguna terbaik, nama Stalin diberikan kepada orang barat bodoh yang membeokkan kebohongannya. Nat Henthoff bertemu dengan C. di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bertanya idealis ini. Bisakah Anda membayangkan, bagaimanapun hingga masa depan, suatu waktu ketika akan ada pemilihan bebas di Kuba? Tidak menunggu interpreternya, Guevara tiba-tiba mentertawakan pertanyaan bodoh naif saya. Dia membuatnya jelas bahwa saya tidak memahami revolusi rakyat sejati, yang benar-benar dipimpin oleh Maximum Leder Castro. Jika komunis Kuba didanai oleh bankir sentral, bagaimana kita menjelaskan penyerangan rahasia CIA di Teluk Babi? Kegagalan ini kemungkinan dirancang untuk mempertinggi citra Castro dan menguatkan dialek Hegelian. Jika AS bisa pergi ke Vietnam demi demokrasi, Amerika Serikat tentunya bisa menyerbu Kuba secara terbuka. Kegagalan itu membuka jalan untuk krisis peluru dan pembunuhan Kennedy, keduanya adalah bagian dari agenda. Bagaimana kita menjelaskan tentang pembunuhan Guevara oleh CIA? Dia telah menjalankan tujuannya dan lebih berharga mati daripada hidup. Citranya tersebar di seluruh Kuba. Kesimpulannya, Rothschild dan Rockefeller pasti bersuka cita atas pemberontak anak muda yang memperlakukan C. Guevara sebagai simbol keadilan dan kesamaan sosial. Faktanya, komunisme adalah cermin gambaran imperialisme barat, menguntungkan orang yang sama. Komunisme tersedia untuk pemusatan seluruh kekayaan di tangan bankir sentral. Dalam teori, kekayaan adalah masyarakat umum, tetapi faktanya, para bankir dan pengikut mereka sendiri serta kendali negara. Guevara membantu membangun rezim komunis yang mungkin sebuah pertanda untuk Amerikanya Obama. Ia, rakyat semuanya sama sangat miskin. Ia, mereka mendapatkan pendidikan dan perawatan kesehatan gratis tetapi pendidikan adalah pengindoktrinasian dan orang-orang tidak bisa bekerja keras untuk apapun jika mereka sakit. MD mereka mendapat 20 dolar per bulan. Orang-orang itu tidak dibayar apa-apa. Pokoknya, Anda memiliki pulau yang makmur, minyak, gula, nikel, tembakau, kopi, dengan kekuatan pekerja yang besar tetapi yang bekerja hanya sedikit. Polisi rahasia ada di mana-mana dan tidak seorang pun bisa melontarkan sebuah kata yang melawan rezim. Herberto Padilo, seorang penyair yang tersiksa karena penyimpangan berkata setelah dia melarikan diri. Saya tinggal di laboratorium menakutkan untuk eksperimen sosial, ruang berdinding tabung reaksi, tempat eksperimen yang sama selalu berakhir dengan hasil yang sama yaitu tirani. Saya telah belajar sesuatu dari nilai kebebasan. Ini adalah tempat kita menuju ketika kita sabar menghadapi pemerintahan penuh dari tatanan dunia baru komunis, dan media masa yang menghormati agen mereka yang keji. Dalam konteks sejarah yang luas, kekayaan dan hak istimewa dinikmati oleh masa di Barat telah menjadi pengecualian, bukan aturan. Kita mungkin secara bertahap kembali kepada norma. Taliban masih bekerja untuk CIA. Ketika Presiden Obama memutuskan untuk mengirim lebih banyak tentara ke Afganistan, ada banyak bukti bahwa Taliban didanai oleh CIA. Jika benar, perang Afganistan adalah permainan kata dengan agenda tersembunyi. Pertama, kita mempunyai banyak laporan yang ditandai dengan helikopter yang sedang mengangkut orang Taliban menuju target, dan membebaskan mereka ketika tersudut. Tepat ketika polisi dan tentara mengatur untuk mengepung Taliban di desa di daerah Kola Ezzal, kami melihat helikopter mendarat dengan tim pendukung dan tentara Afganistan berkata, mereka mengatur untuk menyelamatkan teman mereka dari pengepungan kami, dan bahkan menyebabkan kekalahan pada pasukan nasional Afganistan. Cerita ini, dalam satu bentuk atau lainnya, sedang berulang di seluruh Afganistan Utara. Lusinan orang menyatakan telah melihat pejuang Taliban turun dari helikopter asing di beberapa provinsi. Saya melihat helikopter dengan mata saya sendiri, kata Syed Rafiq dari Baklan E. Markazi. Mereka mendarat dekat kaki bukit dan menurunkan lusinan Taliban yang mengenakan sorban dan dibungkus dengan patus, yakni selendang jenis kain selimut. Pertarungan kami melawan Taliban itu omong kosong, kata prajurit pertama. Teman asing kami ramah kepada oposisi. Pangkalan udara CIA di Pakistan Pada bulan Februari kemarin, terdapat laporan bahwa pangkalan udara CIA di Pakistan digunakan untuk drone. Jika ini benar, berarti orang Pakistan diserang dengan drone yang memiliki pangkalan udara di negara mereka sendiri. Secara jelas helikopter Taliban juga bisa datang dari pangkalan CIA ini. Pada bulan Mei, Presiden Pakistan Asif Ali Zardari, mengatakan kepada NBC News bahwa CIA dan badan intelijen ISI Pakistan yang didanai Amerika Serikat, telah menciptakan Taliban. Zardari mengatakan bahwa CIA dan ISI masih mendukung Taliban. Pada tanggal 29 Oktober tahun 1999, Hillary Clinton geram terhadap perwira Pakistan dengan mengatakan bahwa dia mendapati hal ini sulit untuk dipercaya, bila ISI tidak mengetahui di mana pemimpin Al-Qaeda bersembunyi. Perannya adalah untuk mempertahankan khayalan bahwa Al-Qaeda dan Taliban bukan bentukan CIA. Sehari sebelum hari itu, tanggal 18 Oktober empat orang warga Amerika ditangkap sedang memotret bangunan rahasia di Islamabad. Keempat orang itu mengenakan pakaian Afganistan yang didalamnya ditemukan senjata dan bahan peledak ilegal. Kendaraan mereka berisi senapan 2 M16A1, 2 pistol dan 2 granat tangan. Polisi menahan warga negara Amerika dalam tahanan selama satu jam sebelum kementerian dalam negeri mencampuri dan melepas mereka tanpa tuduhan, bahkan saat pemeriksaan pendahuluan yang sedang dilakukan. CIA bisa terlibat dalam penyerangan Taliban baru-baru ini pada institusi Pakistan. Siapa yang tahu, dalam beberapa kasus, Taliban Afganistan bisa menjadi prajurit sewaan CIA. Pada bulan Februari tahun 2008, Inggris ketahuan sedang merencanakan kam latihan untuk Taliban di Afganistan Selatan seperti yang diharapkan membuat mereka berpaling. Karzai mengusir dua diplomat Inggris terbaik. Agenda tersembunyi. Semua perang adalah permainan tebak kata. Ini adalah perang dunia yang sebenarnya, perang dingin, Korea, Vietnam, peristiwa 1911, dan perang saat melawan teror. Manusia terjebak dalam hologram yang dikendalikan oleh para bankir sentral Rothschild Illuminati. Saya tidak ahli dalam politik subkontinen Asia. Namun hal ini tampak bahwa perang Afghanistan seharusnya dilihat dalam konteks regional yang lebih besar. Zbigniew Brzezinski menganjurkan istilah kekerasan yang melebar ke zona global yang termasuk Asia Tengah, Turki, Rusia Selatan, perbatasan China sebelah barat. Ini termasuk seluruh Timur Tengah, Teluk Persia Iran, Afganistan, dan Pakistan. Rencana untuk mengguncang area luas ini dihuraikan dalam buku Brzezinski, The Grand Chessboard tahun 1997. Seolah-olah, tujuannya adalah untuk mencegah Rusia kedatangan kekuatan kerajaan lagi. Namun hal itu tidak masuk akal. Apakah negara ini memiliki kesamaan? Mereka adalah Muslim. Islam adalah benteng terakhir dari iman kepada Allah. Illuminati adalah satanik. Menarik kesimpulan yang tepat dari bukti yang ada. Perang Afghanistan memiliki beberapa keuntungan segera untuk para bankir yaitu perang abadi, belanja senjata, obat-obatan, pipa, dan lain-lain. Namun ini adalah bagian dari perang peradaban, yang lebih besar yang dirancang untuk mengadu umat Kristen dan umat Islam. Untuk mengetahui lebih lanjut dan terus berlanjut. Pada catatan yang terkait, menyebutkan perwira Amerika Serikat sekarang dan yang dulu, The New York Times melaporkan pada 28 Oktober 2009 bahwa saudara dari Presiden Afghanistan Hamid Karzai telah mendapatkan bayaran tetap dari Central Intelligence Agency. Ahmed Wali Karzai tersangka pelaku perdagangan candu Afghanistan telah dibayar oleh CIA lebih dari 8 tahun terakhir, untuk jasanya termasuk membantu mendapatkan kekuatan militer Afghanistan yang beroperasi atas petunjuk CIA di dalam dan di sekitar selatan kota Kandahar, pemberitaan surat kabar. Atas permintaan pemerintah Pakistan, Amerika Serikat dengan diam-diam mengizinkan penerbangan penyelamatan hingga mengepung benteng Taliban Kunduz, di Afghanistan Utara, untuk menyelamatkan orang Pakistan yang bertempur dengan Taliban, dan melawan kekuatan Amerika Serikat, dan membawa mereka kembali ke Pakistan.